Pembangunan SPAM di desa Sambiduwer, kejamatan Tanon, Kabupaten Seragen, didanai dari APPD Provinsi Jawa Tengah sebesar 412 juta rupiah. Pembangunan SPAM menjadi salah satu upaya mengintervensi percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim, melalui penyediaan air bersih. Seragen merupakan salah satu dari 17 kabupaten yang masuk kategori miskin ekstrim di Jawa Tengah. Sebelum adanya SPAM ini, warga sekitar mendapatkan air bersih mengambil dari sendang yang jaraknya sekitar 2 km. Fasilitas SPAM ini terdiri dari mesin pompa dan tandon air untuk menyimpan air. Sebelum dipergunakan, air SPAM sudah melalui uji lab dan layak dikonsumsi. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang hadir dalam peresmian SPAM ini pun melakukan pengecekan langsung di salah satu rumah warga dengan membuka kran air. Air yang mengalir pun nampak cermih. Dan ini bisa digunakan oleh masyarakat, memang apalagi ketika mereka menghadapi musim kemarau. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat memang yang sangat membutuhkan. Dan ini kita rata-rata kita berikan di desa-desa yang memang kemiskinan ekstrimnya lebih tinggi. Bukan pengetesan, kualitas airnya sangat baik. Artinya di samping untuk mandi, air itu bisa juga untuk dimasak. Masak, layak untuk masak dan untuk diminum. Kedepan akan terus kita tingkatkan. Saat ini, SPAM di desa Sambidur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Seragen Baru dipergunakan untuk 60 kepala keluarga. Dan rencananya ke depan akan ditambah lagi jadi sampai 200 kakak. Selama 2023, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membangun sebanyak 34 SPAM. Pada 2024 nanti, rencananya akan dibangun sebanyak 40 SPAM di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Dari Seragen, Restu Indah melaporkan.